ini tentang cat dan data validasi pertama saya jelaskan tentang cat dulu sebelum masuk ke cat kita harus mencari ini nirai rata-rata jadi di i4 itu ketikan sama dengan nah ini ada frak tekan tab di blok dari c4 sampai g4 eh h4 enter karena rata identik dengan pecahan jadi saya kasih bilang desimal itu tekan ini increase desimal 1 2 ini boleh tarik ke bawah nah ini kan ada garis tebal ya kita benar-benar kita betulin klik kanan format cell nah ini yang bawah tebal yang tengah tipis oke nah kemudian kita mau buat contoh grafik datanya dari nama barang sampai bulan Juni jadi di blog ini dulu nah tab insert ada namanya kolom saya contohkan yang dua dimensi kolom yang ini tinggal klik aja nah ini gajar ke bawah secara perahan seperti ini supaya nggak menutupi data yang utamanya kita kasih ke bawah sedikit nah tarik sedikit oke nah disini kan kalau pengen ngubah layout itu di tab desainnya ini yang sebelah kanan cat terus ini adalah namanya quick cat layout saya contohkan yang layout 9 nah di cat detail ini saya ketikkan ini contohnya cat penjualan toko harapan jaya saya ketikkan ini contohnya cat penjualan toko harapan jaya dia namanya adalah jumlah sedangkan yang bawah ini adalah nama barang oke cat yang pertama udah selesai kita masuk yang cat yang kedua yaitu cat lingkaran datanya dari nama barang sampai bulan Januari jadi tinggal di blok aja dari nama barang sampai bulan Januari masuk tab insert cat pie saya contohkan yang 3 dimensi nah ini kan tidak ada diturunkin sedikit yang gak datanya yang utamang kelihatan nah bisa ke sedikit oke nah ini kan tidak ada persentasenya untuk ngubah sama di cat design disini ada pilihannya bebas mau yang layout 1 layout 2 atau layout 6 saya contohkan yang layout 6 nah seperti ini untuk judulnya saya ubah seperti ini cat lingkaran cat lingkaran jadi cat lingkaran bulan Januari kemudian cat yang ketiga yaitu tentang data yang tempel adalah nama barang dan nama bulan dan lata-lata bukan nama barang ya eh nama barang dan lata-lata jadi di blok dulu nama barang disini nah disini tekan CTL atau kontrol di keyboard kemudian blok di bagian lata-lata nah ini bloknya tadi ya jangan sampai ke double nah oke masuk tab insert nama catpy saya contohkan yang tiga dimensi ini digeser supaya tidak ketutupan untuk munculkan persentase persentase sama ini disini cat design di cat layout pilih yang nomor 6 saya contohkan nah disini untuk judulnya saya ganti seperti ini nah jadi judulnya cat tinggalan tata-tata penjualan kemudian kita coba untuk yang cat batang tadi atau cat kolom ini saya coba ini ya saya rekan dulu nah klik di catnya itu muncul tab design yang ini di cat terus kita coba switch row or column nah maka semulanya ditukar seperti itu ini bukan nama barang tapi diganti bulan yang berikutnya kita coba buat cat khusus nama barang televisi dari bulan januari sampai bulan juni kita prob dulu dari nama barang sampai bulan juni tab insert kita coba yang ini kolom kita geser ke bawah yang tidak pada depan nah disini dari cat kolom atau batang saya pengen ubah ke cat dalam bentuk cat lain itu pilihan ini di tab design pilih yang geng cat type klik nah kemudian pilih saya contohkan yang lain contohkan yang basic yang yang dasar oke maka akan berubah seperti ini nah untuk ngubah layout sama tab design saya contohkan yang layout 10 nah jadi di access detail ini ini dia jumlah access ter yang bawa itu adalah bulan untuk yang ini kita ubah data penjualan barang televisi untuk menunjukkan ini data label di tab layout itu ada namanya data label bisa pilih yang center contohnya seperti ini left dia sebelah kiri right dia nanti ada sebelah kanan above above itu dia di atas below dia di bawah saya letakkan yang center nah jadi tahu posisinya seperti itu nah di oke itu penjualan singkat tentang cat setelah cat maka saya lanjut ke data validasi ini sheetnya klik sheet validasi contohnya seperti ini saya ingin membuat validasi berupa list jadi disini sudah saya ketikkan untuk nama hari dari Senin sampai Minggu untuk tanggalnya dari 1 sampai 31 dari Januari sampai Desember untuk nama bulan dari tahunnya saya contohkan dari 1990 sampai 2016 nah seperti itu nah saya pertama saya contohkan untuk data validasi ini untuk pengisian hari jadi kalian klik dulu di tab data ada namanya data validation ini data validation klik untuk alonya itu pilih yang list nah source nya ini kita klik geser sedikit lalu blok yang ini dari i3 dari i2 sampai i8 nah kemudian untuk di bagian input message input message ini butuh untuk menunjukkan pesan untuk titernya saya ketikan petun petunjuk pengisian jadi titernya nanti petunjuk pengisian hari untuk input message masukkan nama hari oke untuk error error ini bertujuan untuk misal kita ngisinya salah maka dia muncul pesan error jadi titernya ini saya buat ini salah untuk pesannya masukkan nama nama hari oke setelah itu enter nah ini untuk input message seperti ini jadi petunjuk pengisian hari oke yang berikutnya kita pindah ke tanggal caranya sama di tab data data validation ini nah alunya sama pakai list source nya nah klik di j3 eh j2 setelah itu tekan ctl shift panah bawah maka dia otomatis langsung menuju data yang paling akhir untuk cara cepatnya untuk input message nya sama disini petunjuk pengisian tanggal input message masukkan tanggal nah untuk error rate nya sama titel nya saya contohkan untuk salah error message nya masukkan tanggal misal ini tanggal 1 sampai 31 1 oke nah disini adalah sama petunjuk pengisian tanggal untuk yang bulan juga sama jadi klik yang bulan dulu masuk tab data sama di tab data data validation langsung ini alunya pakai list source nya ini nah disini tekan di klik k2 lalu tekan ctl shift panah bawah di keyboard nah otomatis langsung data paling bawah untuk input message nya detail nya adalah petunjuk pengisian bulan input input message nya masukkan nama bulan untuk error arut nya sama ini pakai salah error message nya masukkan nama bulan setelah itu oke untuk yang tahun sama tab data data validation ini alunya pakai yang list source nya oke saya ke kanan nah klik di l2 lalu di keyboard tekan ctl shift panah bawah otomatis dia tata paling akhir untuk input message nya ini adalah petunjuk pengisian tahun input message nya adalah masukkan tahun untuk error nya ini salah fitur nya hermesis nya masukkan tahun nah satu oke nah di sini di hari ada data validation nya tanggal bulan sama tahun untuk kebawahnya nah di block dulu tekan ctl c nah geser kebawah sini klik di bawah dulu ya di sini di c17 lalu tekan shift klik c4 nah kemudian klik kanan paste spesial PL yang validation oke nah maka dia akan muncul nah ini sama hari tanggal bulan tahun seperti itu kita contohkan satu misalkan ini senen oke ini saya contoh ketikan angka misalkan angka dua tiga enter nah maka akan dia muncul pesan error untuk tanggal sama ya kan tanggalnya saya tanggal tiga puluh ini bawahnya saya masuk ketikan huruf huruf misalkan satu nah sama kalau dia ready dia seperti tadi kalau tekan cancel maka langsung dihapus untuk nombor bulannya nah saya beli yang Juni misalkan saya ketikan angka ya 0 6 tetap sama jadi untuk salah seperti itu untuk yang tahun tahun misalkan tahun 93 saya ketikan misalkan huruf W sama maka akan muncul pesan error sekian penjelasan tentang data validation That dia terim STOK dihapus setiapus setiapus ada sebelumnya sediapus ses satu setiapus